Intro Halo sahabat subscriber, kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian fitur-fitur terbaru dan terkeren dari film Mora 10.5 Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis Ya seperti promo saya di depan tadi bahwa kali ini saya akan mencoba memberikan kalian sesuatu yang baru dari film Mora 10.5 Film Mora ini memang salah satu software editing yang terkeren menurut saya Dan teringan dan juga paling mudah digunakan Dan banyak template-template ataupun grafis template yang bisa kalian gunakan tanpa harus repot-repot membuat dari nol Nah, kali ini saya akan coba tunjukkan fitur-fitur terbaru dari film Mora 10.5 Ya, jangan lupa ya, tonton terus ya, ini videonya Intro Oke, langsung saja pada film Mora kali ini Ini adalah, saya tunjukkan dulu ya Ini merupakan film Mora dengan versi 10.5.1.8 dalam gurung 6.6.1.72 Nah, ini adalah versi terbaru dari Wondershare Film Mora Yang saya suka dari versi ini adalah Nah, saya tunjukkan ya Film Mora itu pertama adalah video editing yang software-nya sangat ringan menurut saya ya Dibandingkan software-software editing yang lain yang pernah saya pakai Dulu saya pernah memakai yang pertama kali saya memakai Adobe Premiere Kemudian Studio Movie Dan juga ada Final Cut Pro Dan juga Avid Avid juga ringan menurut saya Tapi menu-menunya agak mungkin belum terlalu mudah buat saya ya Tapi yang paling ringan dan paling mudah dan banyak template-nya menurut saya adalah film Mora ini Ini dari sekian model software editing ya Mulai dari yang di smartphone Nah, kalau yang di smartphone itu ada Film Mora gue juga ada Kemudian macam-macam ya Yang sering saya pakai adalah Gini Master Nah, sekarang saya lagi senang banget buat editing dengan film Mora Kenapa? Ini banyak menunya guys Ini ya, menunya ya Ini menu yang paling saya suka adalah Kalau di film Mora itu, nah, kandor ya Kandornya itu bagus-bagus gitu Nah, setelah loading Kandor-kandor ini bagus-bagus Seperti ini ya Ini nah, keren-keren gitu Kalau kita mau pakai kandor itu enak Templatenya sudah tersedia dan bagus-bagus Ini salah satu yang saya suka dari film Mora Kemudian, keren itu ini adalah fitur yang terbaru ya Jadi, fitur yang terbaru ini ada recommended-nya Ini adalah recommended-recommended yang dihadirkan Di versi yang terbaru ya ini recommended Nah, disini misalkan ini contoh di audio ya Itu ada recommended audionya Ini semuanya ada di film Mora Yang sebelumnya tidak ada Terus kemudian di title Nah, title ini yang paling saya suka nih Ini adalah opening title ya Opening title yang ada di film Mora ini Ini bagus-bagus ini saya kasih contoh ya Nah, keren banget ya Ini untuk menunjukkan map ya Ini salah satu contohnya aja Ini banyak banget Ini unlimited guys ya Contohnya ini Apalagi kalau kita Ini yang terbaru ini ada new concept-nya Di versi terbaru Sudah ada new concept-nya Di sini banyak banget template-nya Mulai dari Platex sampai call out Ada juga contohnya ya Seperti ini guys Nah, semuanya modelnya paling baru Dan ini apa namanya Terkini lah ya model-modelnya Kinian gitu Dibandingkan server-server editing yang lain Bukan saya gitu ya Tapi ya mungkin kamu juga bisa menemukan Yang berbeda di server editing yang lain Tapi ini adalah film Mora Nah, lihat nih Di transisi juga ada recommended juga Nah, selain recommended juga Di sini ada Dari film stop Nah, film stop ini Sudah terkoneksi guys Dengan film Mora yang terbaru Ini contoh transisi ya Transisinya keren-keren disini ya Nah, seperti itu ya Nah, betul ya Mantap-mantap Dan semuanya ini template Jadi sudah ada di dalam recommended ini Semuanya Nah, ini kebetulan Tunjukkan Nah, ini transisi yang kekekinian Pokoknya mantap kali ini Kamu harus pakai ini Ini bukan promosi Ini bukan Niklannya film Mora Cuma saya suka Mudah-mudahan aja nanti film Mora yang ngiklan ke saya Atau saya di Apa namanya Endos sama film Mora Nah Ini juga Nah, ini yang di menu terbarunya Ini sayangnya ini berbayar ya Ini padahal Saya ini Sudah premium ya Sudah berbayar ya akunnya Cuman Dengan menu yang terbaru ini AI Mora Ini Masih bayar lagi guys Jadi ada bayar lagi Sayangnya itu aja Ini kayak human segment ini Seperti menghilangkan background Kalau kamu pernah pakai Zoom meeting gitu ya Nah, itu background apa aja yang ada di belakangmu itu Bisa langsung dibilangkan Dan diganti dengan background-background yang Baru Atau dari video Maupun dari template Foto yang kamu buat Ini ya Sekarang udah dilengkapi Seperti ini Jadi ada juga human border Ada human green Kemudian human noise Dan pixel Dan semuanya Ini sayangnya Ini yang ini berbayar Kita bisa trial ya Nanti kita trial ya Ada juga AR ya AR ini seperti kayak Jadi kalau TikTok itu kan Apa namanya Ada AI nya AR nya AR stickernya Tapi kan itu seperti ini Ini seperti di TikTok nih Nah, kalau misalkan kita ada video Nanti video saya otomatis Seperti itu Itu gak sih ya Nah Macem-macem lah Disini banyak banget Terus audio effect Nah ini audio effect Ini kok adanya di effect Kenapa ya Kenapa gak di effect audio Ini juga agak aneh Mungkin saran saya Kepada Apa Film ora Harusnya audio effect Ini penempatannya di audio Di audio effect Bukannya di effect Seperti ini Ini kan Efeknya tersebut Ini lukin ini audio Efeknya Riko Suaranya Riko Ya Kemudian Logi Clickroom Dan lain-lain Itu ada semuanya Ini menu-menu yang Sebaru dari Versi yang Sebaru Di element Juga ada Recommended Seperti ini Elemennya Bagus-bagus Oh iya Menu-menu Kayak subscribe Di Apa namanya Youtube Itu juga ada Di sini Contohnya Element Ini Ini yang Bagus Nah Semuanya Animasinya Bagus-bagus Nah ini Kalau kamu Yang suka Bikin efek-efek video Ini ada juga Nah Ini efek sayap ya Malekat Angel Ada juga Yang seperti Ini semuanya Ada di Final Filmora Ada semuanya Nah ini Kalau kita mau Semuanya ada Di sini Ya Nge-recommend Di Banyak Dan Ini Di sini Ini juga Ada Duker Di 400 Nge-recommend Belum Sempat Di Explore Semuanya 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 Filmora Di Film Stock Nge-recommend Cuman Sayangnya Belum Saya Doko Semuanya Sepertinya 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 Keren Ya Sepertinya Ada Semuanya Filmora Nah Mungkin Videonya Sampai disini Dulu Teman-teman Tentang Video editing Menggunakan Filmora Dengan Versi yang Terbaru Paling baru Ini Tanggal 7 Juli 2021 Ya Di bulan inilah Saya install Yang baru Ini Versinya 10.5 1.5 1.6 Nah Mudah-mudahan Video ini Bisa Membuat Kalian Semakin Penasaran Atau Semakin Bersemangat Membuat video-video Editing Yang Terbaru Sampai Sampai disini dulu Tutorial Mengenai Video editing Dengan Menggunakan Filmora Yaitu Saya Memperkenalkan Fitur-fitur Terbaru Dari Filmora Dengan Versi 10.5 Ya Jadi Terima kasih Kalian Sudah Nonton Video ini Terima kasih Yang sudah Subscribe Jangan lupa Like Dan juga Share video ini Kepada Teman-teman Tersayang Anda Dan juga Anda juga bisa Memberikan Komentar Ataupun Pertanyaan Pada Kolom Komentar Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Pada Tutorial-tutorial Selanjutnya Ataupun Konten-konten Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax